Adanya di TPS berapa? Kalau seandainya belum, tendatan Segera hubungi kawan-kawan PPS Nama saya Kak Artika Salah satu anggota Komisioner KP Kota Bandar Lampung Yang memindangi Pemuteran Data Pemilih Merencana Program Bandar Berarti data-data dari kita semua nih Pemilih ada di Ibu Ika Kartika ya Ya, begitulah Makanya sekarang lagi sibuk banget nih Ngurusin yang namanya Data-data pemilih banyak ya Bu ya Betul Buah sahabat sonora juga mungkin Yang datanya ada di Ibu Ika Kartika Jangan takut ya Bu ya Aman datanya Ibu Ika Kartika KP Kota Bandar Lampung Pemilih ini kan Desember nanti bakal Bila ada ya Pemilih wari kota Bandar Lampung Kira-kira dari bulan Agustus sampai dengan September Beberapa hari kembali belakang Itu lagi sibuk ngapain aja nih Oke sahabat sonora Keputu Kota Bandar Lampung saat ini sedang ada uji publik ya Jadi uji publik itu adalah Kemarin pada tanggal 8 September KP Kota Bandar Lampung Sudah melakukan pleno DPS Dapta pemilih sementara Yang berisi apa sih DPS itu Isinya itu Nama-nama yang pilih di tiap DPS Ada by name by address Tetapi sahabat sonor Jangan takut Kalau DPS yang turun itu Ditempelkan di tempat-tempat strategis Itu ditutup identitasnya Tidak seluruhnya kok Karena memang DPS itu Juga mencantumkan NIC dan NKK Tetapi jangan khawatir KP KPU sudah ada regulasinya Untuk melindungi hak pilih Eh hak pilih dan juga hak data pribadi ya Maka ditutup Ada 8 angka Dibintang Sehingga sahabat sonor Tetap bisa melihat namanya Alamatnya Terdata tidak data placement Tetapi identitas pribadinya Terkait dengan NIC itu dibindungi Tetap kesepi Nah untuk itu sahabat-sahabat sonor Ini dari mulai tanggal 19 Sampai dengan tanggal 29 Adalah masa uji publik DPS nih Yang tentunya kita harapkan Daftar pemilih ini Yang nantinya akan menjadi DPT Daftar pemilih tetap Yang akan menjadi data untuk Apa logistik ya Di esra suara Di apa DTPS juga nanti Untuk menjadi dasar Kawan-kawan Menggunakan hak pilihnya DTPS Nanti ada undangan pilih ya Pemberitahuan yang namanya C6 Nah untuk itu Sebelum menjadi C6 Itu adanya DPS Kemudian DPT Nah pada saat ini Sahabat-sahabat sonor KPU berharap sekali nih Partisipasi dari semua Alemen masyarakat Utamanya sahabat-sahabat sonor Yang saat ini Sudah lagi mendengar sonora nih Ini kan kelas ya Ya sahabat sonora ya Agar sahabat-sahabat sonora itu Peraktif Melihat dirinya Datanya sudah data dirinya Datanya PPS Di tempat anda tinggal PPS itu adalah Panitia Panitia pemungutan suara Yang bertempat di kelurahan Atau PPK datangi Lihat di PPS itu Ada Apa namanya DPS yang ditempel Bisa dilihat Diksa apakah datanya Terdata di situ Sebagai pemilih Atau bisa juga Sahabat sonora Langsung Melihat Mengecek Lindungi hak pilihmu Oke Milik KPWRI Jadi bisa Klik di situ Dengan masukkan Nicknya Oke Dan namanya Dan nanti juga Daerahnya nanti akan terlihat Keluar Sahabat sonora itu Adanya Di TPS berapa Kalau seandainya belum Tendatang Segera hubungi Kawan-kawan PPS Seperti itu Sahabat sonora Jadi rugi deh Kalau sananya Ada masa 10 hari ini Sahabat sonora Datang Nggak peduli Nanti Pas masanya 6 hari sebelum Melihat Ada namanya CM6 itu Dibagi ke Kok saya nggak ada ya Nah kan Sekarang ini Kalau bahasa anak-anak miliknya Sekarang ini Kepo ini Kepo ini DPS kita Ya Kepo ini sementara Kepoin pokoknya Supaya Ada DPS Nanti ketika jadi DPS Akurat Dan mau takir Jadi nggak ada lagi Masyarakat yang Yang nggak terdata Gimana caranya KPU kan nggak bisa sendirian Tentunya juga Harus butuh Sempron Setelah semua Alemen masyarakat Kan hari ini Sudah dihubungkan nih Daftar pemilih sementara Kira-kira itu total ada Berapa tuh Bu Daftar pemilih sementara Sudah dipenuhkan di Kepo Kota Bandar Lantung Terbuka tentu di Kota Bandar Lantung ya Tanggap 8 September Berjumlah 640910 Pemilih Kota Bandar Lantung Wow 600 ribu 40 ribu ya Wow Banyak banget Ternyata masyarakat Kota Bandar Lantung ya Iya itu yang bisa berapa milion Semuanya Iya 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 Berapa milion Ini gak ada Kalau semuanya ada Berapa puluh juta Ada Kalau di day itu sih Apa 1,1 juta 150 ribu ya Sekitar itu ya Memang banyak ya Oke DPSnya aja 600 ribu sekian Wah Luar biasa Ini juga belum Belum total ya Belum total ya Belum Belum diketopal Sudah untuk DPS Tapi untuk DPS Belum Belum Itu ada gak apa perbedaan Antara DPS Dan juga DPS Tentu ada Sahabat-sahabat sonora Makanya Kan DPS Diplenuhkan tanggal 8 nih Kemarin Sementara DPS Nanti diplenuhkan Di tingkat Kota Bandar Lantung Itu tanggal 9 sampai dengan 16 September ini Eh Oktober Oke Tetapi di tingkat PPS Yaitu Tanggal mulai tanggal 4 Sampai dengan 6 Oktober Kemudian di tingkat PPK Tanggal 7 sampai Dengan 9 Oktober Nah Sebelum Planner DPT ini Inilah masa perbaikan ini Tanggapan masa orang Kata uji publik Menuju DPT Oke Nah kita dikepoin dong Dan nanti udah jadi DPT Kepo Sekarang masih dikepoin Ya Kepoin dengan DPS kami Pas lagi sementara Kayak gini ya Gue dicek Namanya aja Atau gak bener Atau gunanya Kita Jangan sampai Salah alamat ya Bu ya Siap-siap Kalau salah alamat dong Kayak Ayu ting-ting Teng-ting Loh Ngasam ya Ngasam ya Oke deh Tapi uji publik ini Selama berapa hari nih Bu Dilaksanakannya Selama 10 hari ya 10 hari Di tanggal 19 Sampai dengan tanggal 29 Nah hari ini kan sudah tanggal 22 Masih ada 8 hari lagi ya Ayo dong sahabat sonara Kepoin Kepoin Nanti kalau kepoin itu di depannya Kalau di belakang itu gibah Jangan ya Jangan Jangan digibahin Jangan digibahin Tenang Tenang Kalau digibahin Dosa sendiri Iya betul Oke deh Kepoinnya juga bisa ya Bu ya Di webnya KPU Kota Bender Lampung ya Tadi Medu udah lihat ada Kalau gitu Itu di webnya KPR ya www.lindungi.hpilingmu.co.id Jadi kita bisa langsung menghasilkan ke sana Jadi bisa Sahabat-sahabat sonora yang memang Tidak bisa ke kelurahan Masih bisa juga melalui web itu Oke Ngecek dirinya Apakah dirinya terdata atau tidak Kalau tidak terdata tuh Bu Namanya Itu gimana tuh Langsung Jangan pakai lama ya Gerecep Kalau kata mama Cepat Menghubungi PPS atau PRT setempat Tempat kita tinggal Pak saya belum terdata loh Tolong deh gitu kan Itu ada pembentanggapan masyarakat A1.KWK Oke Kita sama Pak Itunya Nanti Pak Itunya akan menghubungi PPS Sepertinya nanti Nanti dikasih POM itu Disertai foto kopi KTP-nya Nanti akan segera didata oleh kawan-kawan PPS Dimasukkan ke dalam TPS DPD-TPS yang terdekat dengan rumahnya Seperti itu Sahabat sonora Sahabat sonora Jadi itu dia tahapan ya Kamu bisa cek di Lindungi hak pilihmu Di KPU RI Kalau nama kamu gak ada Langsung lapor ya Lapornya disama pacar ya Bu ya Gak berguna Gak berguna-guna sama RT Iya dong Ketua lingkungan disitu ya Bu ya Sama RT Nanti RPA yang urus ya Oke Nanti perbaikan Nanti namanya ada di DPT Iya Oke Luar biasa ya Ini KPU kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya Bu ya Asli Asli ya Desember ini loh Belum gak ada ya Tiga bulan lagi ya Tiga bulan Oke Tapi selama menjelang pil kada Bu Apa aja yang udah dipersiapkan oleh KPU Ada perubahan-perubahan gak sih Dari yang kemarin kita talk show Ya Alhamdulillah KPU Kota Bandar Bu Saat ini sudah melakukan beberapa tahapan ya Termasuk tahapan yang diantaranya adalah Pemutaran data Kemudian juga Pendaftaran calon Kemudian Untuk besok tanggal 23 Yaitu penatapan calon Oh iya Jadi 23 Besok banget ya Kemudian tanggal 24 Adalah pengundian nomor urut Setelah calon ditetapkan Nanti ada diundi nomor urutnya Kan di surah-surah itu Nanti ada nomor urut calon Itu satu, dua, dan tiga Karena Di Badan Lampung ini Sepertinya tiga-tiga calon ya Eh Kau teplosan ya Habis nanti ya Bu Yus kita buat penasaran dulu ya Biasanya ya Biasanya ya Kalau informasi itu dikepal Dari kumpul tersampaikan Jadi setelah penatapan calon Kemudian nanti ada pengundian nomor urut Setelah itu nanti ada masa kampanye Masa kampanye itu akan dimulai Mulai tanggal 26 September Sampai dengan 5 Desember Ada 71 hari Oke Nanti calon ini akan berkampanye Kita agak terpotong ya Bu ya Tadi tiga bakal pasangan calon Buat kata Badan Lampung Buat kamu mungkin sahabat sonora yang Awam banget ya Bu ya Sama pilkaja yang bakal dilaksanakan Tanggal 9 Desember ya 2020 Siapa aja calonnya Ini waktunya kita tanyakin ya Kesumbernya nih Biar percaya 100% Sahabat sonora Kalau penetapan itu besok ya Dengannya besok tertutup Tetapi yang sudah mendaftar ke KPU Kota Badan Lampung Ada tiga pasangan calon Oke Yang pertama yaitu Bapak Riko Menonja Haji Riko Menonja Dengan Haji John Culeman Kemudian yang kedua Ibu Haja Epadiyana Dan juga Bapak Haji Dedy Amrullah Dan yang ketiga Yang sudah mendaftar ke KPU Yaitu Bapak Haji Sekohar ya Senior Sekohar Dengan Bapak Tulus Purnomo Oke Itu tiga pasangan calon Yang sudah mendaftar ke KPU Dan diterima Tapi Untuk sahnya Besok ya Oke ditunggu Untuk penetapan benar-benar ya Sebagai calon Besok plenonya ya Plenonya tanggal 23 dan 24-nya Pengundian nomor burut Wow Ini tanggal-tanggal yang penting banget ya Untuk memori juga masyarakat Kota Badan Lampung nih Untuk melihat-lihat Siapakah Selan wali kotanya gitu Jadi ikutin prosesnya ya Bu ya Iya dong Oke Cepain dong Mumpung kan banyak daring nih Lagian mahasiswa kan kuliah daring banget Nah sambil nonton tuh Lihat kalau di live KPU kan biasanya kalau ada acara live tuh DJ atau di Facebook Oke Lihat dong update dong Oh harus update ya Nah aku udah masa gak update sih Tinggalan jaman banget loh Iya dong Sama mama aja update loh Jangan gak sama ibu kakak tinggal loh Update banget sama teknologi ya Bu ya Luar luar biasa banget ya Peran KPU ini banyak banget nih Sahabat Sonora selama menjelang pelkada ya Apalagi ini Kota Bander Lampung kemarin ini cerita Waktu pencocokan ya Bu ya Itu luar biasa lucu banget ya Oke Seru Seru ya Seru banget Oke Ibu Ika Karpika Kalau misalnya sudah dilihat nih ya Data pemilih Dpt juga sudah diumumkan Apalagi agenda kedepannya nih Agenda kedepan setelah Apa Diumumkan ya tentunya KPU akan sibuk dengan logistik Kegiatan logistik Sementara kalau calon akan sibuk dengan kampanye Oh oke Kampanye itu ada 71 hari Ya dimulai dari tanggal 26 September Sampai dengan 5 Desember Kemudian nanti ada masa tenang Kodok KPU akan sibuk sekali dengan kegiatan logistik dan tungsura Jadi tungsura itu akan memintake bagaimana cara menghitungnya suara baik di tingkat PPK dan PPS Itu nanti akan penuh dengan kegiatan ya pokoknya Penuh dengan kegiatan ya Berarti tadi Medhi agak fokus nih Bu sama kampanye ya Kan sekarang pandemi COVID-19 nih Berarti ada yang berbeda dong kampanye 5 tahun kemarin dengan hari ini Iya pasti ada yang berbeda ya Karena undang-undangnya juga meskipun undang-undang 10 yang dipakai tetapi tetap ada PKPU turunannya Berdasarkan PERPU ya Kemarin PERKAD ini kan PERPU nomor 2 ya Oke iya betul Itu apa Di masa pandemi ini Ada pembatasan-pembatasan di masa kampanye Kalau dulu kan boleh itu orang jorjoran ya Betul Konsen musik rame-rame Sekarang sudah ada pembatasan ya Nanti akan ada juga revisi PKPU tentang kampanye yang terbaru Tapi saat ini kita masih menggunakan PKPU nomor 10 ya Karena kita masih menunggu revisinya Di PKPU 10 itu diantaranya pembatasan jumlah Kalau kampanye rapat tertutup itu maksimal 50 orang Dan kapasitas ruangannya itu mempunyai protokol COVID-19 Artinya menggunakan masker Ada jarak 1 meter ya Kemudian juga ada hansen itu disitu pokoknya pakai protokol COVID-19 Ya mau masuk juga kemudian kalau yang rapat terbuka atau umum itu hanya 100 Pembatasan yang 100 pun juga itu menggunakan protokol COVID-19 Artinya bukan 100 kemudian berdasarkan Satu itu harus ada jarak 1 meteran gitu Kemudian juga menggunakan masker Tetapi memang akan ada PKPU yang terbaru diantaranya Bisa juga kampanye menggunakan daring Wow Mengingati teknologi ya Mungkin karena memang PKPU-nya belum keluar Kita sedang menunggu ya Oke Tapi kemungkinan itu akan diberlakukan Karena mengingat juga pandemi COVID-19 ini Yang belum ada trennya melanda ya Masih meninggi ya Betul Tentunya KPU juga berharap dan pemerintah juga berharap Kan pelaksanaan PKD ini tidak akan menimbulkan kelas terbaru Dan antaranya rentan juga adalah masa kampanye ini Iya Nah masa kampanye diatur ya Pembatasan dan juga bisa melalui daring itu Luar biasa deh pokoknya Jamannya teknologi deh sekarang ini Iya Ini teknologi benar-benar dipakai Dipakai ya Benar-benar Oke Tadi ngomongin kampanye ya Bu ada juga nih dari Sabah Sonoran yang bertanya Sama kita di Sarai ini Selamat sore buat kamu Fanya 24 tahun lagi di jalan nih Bu Lagi di mobil sepertinya ya Mau tanya untuk masa tenang kampanye itu kapan? Oh iya tanya Masa tenang kampanye itu 3 hari ya Jadi tanggal 5 itu adalah 5 Desember adalah batas akhir kampanye kemudian ada 6-7-8 Nah 3 hari itu masa tenang Gak boleh lagi pasangan calon itu berkampanye Di semua media ini bahkan ada APK Maksudnya ada kampanye itu semua Yang disediakan di fasilitas seri KPI yang berpengar itu Itu harus dibersihkan Jadi memang benar-benar tenang Benar-benar berdoa Betul Benar-benar harus memantapkan ya Bu Kayak pemilih jodoh ya Benar lho Bu Selang aja milih jodoh ya Karena di malam ke depan ya Masyarakat Kota Bandar Lampung Di tangan yang kita pilih Makanya ada masa tenang ya Hajud ditanya Bukan Iya istihara Memilih siapa yang terbaik dalam malam 3 ini ya nanti ya Dan nanti selama pemilihan di TPS Bu Ika itu ada peraturannya gak sih? Misalnya nih di jam sekian di jadwal gak? Oh iya jadi memang ada perbedaan sahabat-sahabat sonora Bahwa di pilkada ini Nanti pemilih ke TPS Satu pemilihnya kan sudah berkurang Oke Tidak lagi 500 Itu maksimal 500 Ada pemilih itu di DPP kita tuh Yang di TPS itu ada yang hanya 250 3,5 ya Oke Ada yang 400 Nah itu ada waktunya Ada di waktu kemudian juga pemilih itu TPS juga nanti basisnya Covid ya Artinya pertemuan Covid Artinya nanti ada masing-masing KPPS itu Yang pertemuan itu disediakan Kenapa dia oleh KPK teman di Lampung Oke Kemudian juga nanti ada sanitizer Hmm Kemudian juga ada nanti ada apa namanya Sarung tangan Hmm Plastik yang akan disediakan untuk pemilih Kemudian juga Hmm Akan ada perubahan lagi Kalau kemarin itu kita kan ngelutuh Oh iya dengar dintanya Kalau biasanya itu nanti disemprot Wow Wow Disemprot atau diolesi menggunakan apa Kita lagi nunggu ya kepasiannya Karena ada dua opsi yaitu disemprot atau dioleskan Olehkan juga bukan dengan tangan Tentunya dengan menggunakan alat yang sekali pakai Oh oke Ini insya Allah safety Satu pembatasan waktu ya Pemilih masuk itu nanti ya di DC6 itu Undangan pemilih itu nanti ada waktunya Oh oke PPS bisa miris Adanya 300 pemilih ini ya Pemilih yang 100 ini jam keberapa Pemilih yang 100 ini jam berapa Jadi bisa diatur Nah makanya sahabat sonora Supaya masuk sampai apa Perjadwalnya ya bu ya Perjadwalnya itu gak di atas jam 12 Harus terdata di DPT Betul Kemudian juga ya itu tadi nanti Jangan takut ke TPS Karena ada diterapan protokol COVID Yes Benar Jangan takut untuk memilih sahabat sonora ya Tenggak 9 Desember Karena itu luar biasa banget Kita juga udah pakai sarung tangan ya bu ya Udah safety banget lah Kalau misalnya kita milih Udah gak usah takut lagi APPS juga menggunakan PC Menggunakan semua Nanti ada sanitizers Di setiap TPS itu ada hand sanitizer Jadi setiap pemilih juga udah Bayangkan udah luar biasa Udah pakai hand sanitizer Pakai sarung tangan Ya udah pokoknya aman banget Buat kita milih di masa pandemi COVID-19 ini Ingat Yang terdekat dulu Harus ngecek ya bu ya Kita di DPS Supaya nanti di undangannya Kita tahu Iya dong Milihnya jam berapa Sip Sip Benar Oke Bika ada yang ingin disampaikan lagi Sama sahabat sonora Itu tadi ya Sekali lagi sahabat sonora Selain juga aktif ya Untuk DPS juga Jangan lupa ke TPS ya Tanggal 9 Desember 2020 Hari Rabu Oke Itu tentunya Kita butuh participasi masyarakat ya Dan jangan takut-takut untuk ke TPS Karena meskipun dia pandemi Tetap diterapkan Protokol COVID-19 Baik dari sisi penyelenggara Maupun bagi pemilih Selamat menikmati Ditabah Jangan lupa Ar brain